Jadi, sinar matahari terus-menerus tanpa memakai sunscreen dapat menyebabkan sunburn dan photoaging. Tapi juga kepanjangnya lagi, ya tadi, kanker kulit. Banyak ibu-ibu yang bertanya, terutama yang baru punya bayi, umur berapa sih boleh pakai sunscreen? Yang dianjurkan adalah 6 bulan, 6 bulan ke atas. Dan bentuk yang mana? Yang kemikal atau yang fisik? Yang fisik, ya. Nah, tapi jangan lupa ya, bukan berarti ya, terus sudah dioleskan sunscreen, kemudian boleh dijemur, ditaruh ya, apalagi misalnya lagi bermain-main di pantai ya, di pasir seperti itu. Tetap harus memakai perlindungan lain, misalnya memakai baju, pakai topi ya, juga bermainnya di tempat yang teduh ya, bukan berarti harus dijemur di bawah sinar matahari seharian. Nah, kalau kita terpajan sinar matahari, ya, terus-menerus setiap hari ya, dan kita tidak memakai sunscreen dalam jumlah yang benar dan cukup ya, Nah, maka kalau efek yang akut atau langsung itu biasanya bisa dapat terjadi sunburn ya, atau kulitnya terbakar. Jangka panjangnya bisa foto aging atau penuhan dini. Nah, untuk jembatan keledenya mudahnya kan ada ultraviolet A, ya, A jadi aging, nah, ultraviolet A itu lebih menyebabkan foto aging atau penuhan dini. Sedangkan ultraviolet B, ya, jadi B itu burn, jadi kalau yang B menyebabkan sunburn, ya, jadi sinar matahari terus-menerus tanpa memakai sunscreen dapat menyebabkan sunburn dan foto aging, ya. Tapi jangka panjangnya lagi, ya, tadi, kanker kulit. Jadi kita sebaiknya memakai sunscreen, jangan lupa ya, setiap hari, dan diulang. Nah, betul ya, tapi bukan satu-satunya. Tadi kan sudah disebutkan ya, bahwa jangka panjang itu tadi sinar matahari terus-menerus dapat menyebabkan kanker kulit. Dan kita memerlukan sunscreen, ya, jadi dapat mencegah timbulnya kanker kulit. Tapi, faktor yang menyebabkan kanker kulit itu bukan hanya sinar matahari, ya, jadi banyak faktor. Dan kanker kulit itu bukan hanya satu macam, ya, ada yang namanya basal sel karsinoma, squamous sel skatinoma, dan melanoma, ya. Nah, itu beda-beda faktor penyebabnya yang disebabkan oleh terutama pajaran matahari, yaitu basal sel skatinoma. Nah, itu dapat dicegah dengan memakai sunscreen salah satunya. Tentunya banyak faktor lain tadi, misalnya mutasi dari genetik, dan lain-lain. Ya, sunscreen dapat menghalangi masuknya vitamin D ke dalam tubuh. Nah, tapi dalam setiap, apa ya, apa yang kita lakukan itu selalu ada risk and benefit-nya, ya. Kita memerlukan vitamin D, tapi kita juga mau mencegah tadi, ya, misalnya kanker kulit, penuhan dini, sunburn, ya. Nah, dalam jumlah kecil, ya, beberapa menit setiap harinya, sinar matahari itu memang dibutuhkan, ya, kita terutama ultraviolet B, itu untuk memproduksi vitamin D pada kulit. Nah, sebagian besar orang mendapat kebutuhan vitamin D hariannya itu dari makanan, ya. Jadi, tidak usah khusus berjemur untuk mendapatkan vitamin D tadi, ya. Dan lebih-lebih orang bilang, jangan pakai sunscreen, nanti akan vitamin D jadi berkurang, ya. Memang berkurang, tapi tetap ada yang bisa masuk, ya. Nah, penelitian dari Kulavani, Java, dan Lim, ya, ini yang dipublikasi di sebuah jurnal bereputasi tinggi, ya, di jurnal internasional, menunjukkan bahwa penggunakan jangka panjang dari tabir surya, ya, sangat sedikit atau tidak berpengaruh pada level vitamin D, tidak menginduksi hiperparatiro sekunder, ataupun osteoporosis. Nah, juga ada penelitian lain dari Sambadan, dan Ratna, dan kawan-kawan, juga dipublikasi di sebuah jurnal internasional tahun 2011, ya. Pasien yang dengan resiko tinggi memang dianjurkan untuk mendapat suplemen vitamin D sebesar seribu internasional unit per hari. Jadi, matahari itu bukan satu-satunya sumber dari vitamin D. Kita dapat dicukupi dengan makanan, atau bila orang yang punya resiko tinggi kekurangan vitamin D bisa ditambahkan dengan suplemen.